Jika video ini bermanfaat, tolong di like dan subscribe, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi bro Tetap jaga safety dan selalu gunakan masker Oke, kali ini saya akan mereview 1 unit 777 dari Caterpillar Oke, langsung saja ini indikator lampu error ya Menyala ya kalau error Nah ini emergency stop, ini lockout ya Untuk memutuskan aliran listrik ya pada unit ya Biasanya digunakan untuk maintenance atau perbaikan Di sini ada switch baterai ya di depan Untuk memutuskan aliran listrik ya dari baterai Ini untuk fire suppression ya Untuk pemadam api ya di wilayah engine Oke, kita akan coba masuk di dalam Bagian dalam, bagian dalam Ini engine Ini front suspensi Ini sebelah kanan ya di sebelah kanan ya untuk depan ya Nah ini Ini klat ya di sebelah kanan ya di sebelah kanan ya di sebelah kanan ya di sebelah kanan ya di belayah Ini Silinder dam body Ini tire Dan ini final drip ya di sebelah kanan 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 ya sebelah kanan nah ini gardan ini gardan ini suspensi juga untuk sebelah kiri ini terminal grease itu lampu-lampu ada lampu mundur, sain, lampu rem oke ini final drip tadi ya untuk sebelah kiri unit bagian belakang sama disini ada cylinder dump ini untuk tanki oli transmisi dan tekoventer ini untuk break disini juga ini level untuk saat running ini tanki untuk oli hidrolik disini itu untuk tabung angin di atas ini untuk levelnya disini oli hidrolik disini baik teman-teman kita sedang berada di atas triple seven seperti ini ini adalah untuk radiator ini tanki radiator untuk pengecekan oli engine disini kita buka tutupnya seperti ini ya nah disini ada dipsticknya dan untuk top up atau penambahannya ya teman-teman nah ini dipsticknya nah seperti ini tidak usah kita tarik kita masukkan kembali ya teman-teman engine ini menggunakan oli 15W40 ya teman-teman oke jangan lupa ditutup kembali oke nah ini untuk air cleaner disini dua ini air cleaner ya ini dust indicator jika ada kebuntuan dia akan berwarna merah ya teman-teman untuk tanki oli steering disini teman-teman nah ini ada levelnya high low nya disini ada ya dia menggunakan oli 30 ya teman-teman untuk penambahannya nah ini nih nah ini untuk fire suppression ya untuk kebakaran di wilayah engine nah ini ini tabung auto loop ya untuk grease ya dan itu apar alat pemadam api ringan oke teman-teman kita akan coba masuk ke dalam cabin 777 seperti apa nah kita bukanya begini angkat ke atas dan tarik ya oke kita coba masuk ke dalam ya masuk ke dalam cabin seperti apa nah disini ada suite untuk mengaktifkan fire suppression tadi ya untuk mengaktifkannya tekan ke bawah dia akan aktif ya oke kita akan menuju ke daerah steering steering wheel disini kita akan ke sebelah kiri dulu disini ada tuas untuk membuka pintu ya oke dorong aja ke atas ke atas ya akan terbuka ya teman-teman disini ada suite untuk power window naik turun oke kita akan ke indikator lamp yang pertama ada turun signal untuk indikator lamp sebelah kiri yang ini untuk dumb body terangkat ya ini posisi gear masuk mundur ya dan ini untuk lampu kerja indikator lampu kerja dan ini adalah prone brick ya teman-teman oke untuk disini ada coolant temperatur ini brick temperatur ya indikator terus ini indikator air pressure ya atau tekanan udara dan ini indikator fuel level oke ke sebelah kanan lagi disini ada tecometer ya atau RPM ya disini untuk kecepatan biasanya cepatan indikator kecepatan per jam ya nah ini ada horn atau klakson ini retarder brick ya untuk retarder ya fungsinya untuk memperlambat kecepatan kendaraan ini untuk menyalakan air weaver ya untuk weaver sign kanan dan sign kiri disini untuk mengatur weavernya juga disini ya teman-teman ya untuk dim ya lampu jauh disini semua terus kita ke sebelah kanan sebelah kanan sini ini ada turun signal juga ini turun signal untuk sebelah kanannya dan ini untuk peringatan engine ketika ada masalah pada engine nah ini untuk emergency steering ya ketika diaktifkan ya dan yang ini untuk retarder ya dikata retarder dan ini tcs atau traction control system ya fungsinya mencegah terjadinya slip oke untuk di depan sini ini ada suite lampu ya nah ini suite lampu ini ini untuk mengunci RPM ya ini suite tambahan ini untuk mengaktifkan ARC ya atau automatic retarder ya ini starting aid ketika susah running ini untuk AC ya mengaktifkan AC ini test suite untuk tcs ya ini suite untuk body up dan ini secondary steering ya ini monitoring operator scroll system ya nah ini untuk menu menu untuk AC ya pengaturan AC blower dan ini starting suite ya on off atau running oke di bawah ini ada pedal gas ya pedal gas service brake dan satu lagi emergency brake di sebelah kiri ya posisinya oke ini untuk adjust steering untuk menyetel steering ya ini dan untuk lever dump disini disini ada naik dump atau turunkan dump disini oke dan ini untuk lever transmisi ya teman teman netral 1 sampai 7 R ya untuk mundur seperti ini ini netral ini masuknya sampai ke 7 ya teman teman mau digunakan otomatik atau manual bisa nah ini untuk parking brake nya suite nya parking brake kayak ini nah ini brake palep ya ketika angin di unit ini habis dia akan naik ya jadi ketika dia penuh kita akan tekan kembali ya untuk merilisnya agar unit ini bisa dioperasikan ya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe semoga video ini bermanfaat ya semangat pagi tetap jaga safety wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati